Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 27 Tamat Bersama Kaisar seperti bersama Harimau Upacara Sembah yang kepada langit diselenggarakan dengan sederhana tapi penuh dengan kehikmatan Yang pasti dipimpin oleh Jukun Chau Tiga jenis binatang dipersebelihkan tetap tidak terjadi sesuatu Su Yan Hang dan Fu Hiong Kun merasa aneh Sampai upacara minum darah sapi tiba Mirka masih tidak bertindak apapun Sedang menunggu apa sebenarnya mereka Su Yan Hang tidak mengerti Tiba-tiba Fu Hiong Kun melepas kata-kata Apakah yang bermasalah adalah darah sapinya wajah Su Yan Hang segera berubah Dia melihat ke arah persembahan binatang itu Terlihat Jukun Chau mengangkat cangkir siap bersulang berisi arak bercampur dengan darah sapi Dia tidak tahan lagi, langsung meloncat keluar dari tempat Persembunyiannya dan berteriak Jangan diminum, melihat keadaan jadi seperti itu Fu Hiong Kun terpaksa ikut keluar Keadaan terjadi tiba-tiba, membuat semua pejabat terkejut Jin Kun juga merasa semua ini di luar dugaan Dia sama sekali tidak terpikirkan saat penting seperti ini Su Yan Hang bisa tiba-tiba masuk ke sana Mungkin dalam hati Jukun Chau terkejut Dia lupa menyuruh orang-orangnya mencegat Su Yan Hang Malah bertanya, mengapa arak ini tidak boleh diminum Jin Kun mendengar pertanyaan ini Dia marah dan membentak Pengawal, Ong So Jin yang berdiri di sana segera mengambil kesempatan untuk bertanya Benar Ha, oh ya arak ini ada masalah Apa Su Yan Hang melihat reaksi Jukun Chau? Dia bertambah yakin dan menjawab Di dalam arak mengandung racun Sembarangan bicara Jukun Chau membentak Fu Hiong Kun segera berteriak Apakah ada racun atau tidak? Kalian bisa mencobanya menggunakan perak Itulah care yang paling sederhana Jukun Chau membentak lagi Ini adalah arak untuk kaisar bersembah yang kepada Tian Ucapannya belum selesai Di antara pejabat-pejabat ada yang menaruh benda perak ke dalam cangkir arak tersebut Semua orang terkejut Jin Kun melihat keadaan menjadi seperti itu Dia berteriak Sudahlah, waktu itu terdengar demting suara kecapi Tian Te Siang Kun mendengarnya Wajah mereka segera berubah Suara jip set kim Jin Kun mendengar dan menggelengkan kepala Itu bukan lagu Toan Hun Ku Jika benar itu Toan Hun Ku Tidak apa-apa bagi kita Ilmu tenaga dalam yang kita latih adalah ilmu tenaga dalam pek lian kau Kecuali orang itu memiliki ilmu silat seperti kau cu Kalau tidak, jangan merasa khawatir Di dunia ini sekarang mana mungkin ada orang yang berlatih ilmu tenaga dalam pek lian kau dan mempunyai ilmu yang setingkat dengan kau cu Tian Te Siang Kun mengangguk Walaupun Jin Kun menjelaskan seperti itu Wajahnya tidak menunjukkan perubahan tapi di dalam hatinya dia merasa tidak enak Belum tentu itu adalah lagu Toan Hun Ku tapi yakin itu dipetik dari Jit Set Kim Begitu mendengar dentingan kecapi itu seperti ada yang tidak nyaman Chu Kun cao mendekat Seng Bo, apa yang harus kami lakukan sekarang orang yang tidak berguna Jin Kun marah Dia melayangkan tangan melepaskan kembang api Murid-murid pek lian kau yang sedang bersembunyi segera keluar dari tempat persembunyian mereka Kau Senin dan Keng Pin bersamaan mengatur pasukan dari jauh Jin Kun sudah tahu, kemunculan Su Yan Hong pasti sudah melakukan persiapan sebelumnya Dia tertawa dingin, Su Yan Hong, kau sudah merusak rencanaku Aku tidak akan mengampunimu peluit di tangannya segera ditiup Hen Lo Set datang seperti anak panah yang dilepaskan Jin Kun ingin memberi pelajaran Dia memerintahkan tokoh hang membunuh pejabat-pejabat yang ada di sana Ada 5-6 orang pejabat bersenjata segera datang menyambut serangan Su Yan Hong terus berteriak, kalian pergi, jangan Tapi Tian Te Siang Kun datang menghadang Langkah-langkah Tian Leong Kun Su Yan Hong, dia berputar melewati Hua Osyu itu Belum sampai di depan Hen Lo Set, 5 pejabat bersenjata itu sudah dibunuh Hen Lo Set Hen Lo Set berputar Dia membunuh 2 orang lagi Su Yan Hong dan Fu Hyong Kun sudah tiba Tian Te Siang Kun dengan cepat mundur ke samping Jin Kun Mereka tahu Hen Lo Set selain hanya menurut pada Jin Kun Dia tidak tahu mana lawan dan mana kawan Asalkan tahu di mana ada orang, orang itu akan langsung dibunuh Mereka menunggu Su Yan Hong roboh oleh Hen Lo Set Begitu bertemu pesilat tangguh, Hen Lo Set segera melepaskan orang yang sedang diserangnya dan menyerang Su Yan Hong Jalan darah Jin dan tok milik Su Yan Hong sudah ditembus oleh Wan Tiang Lu Sekarang tenaga dalamnya terus mengalir tidak ada surutnya Apalagi Wan Fe Yang juga memberitahukan banyak pengetahuan tentang ilmu silat ditambah dengan perubahan Tian Leong Kun jadi ilmu silatnya terus meningkat Perubahan yang terjadi sangat aneh Maka dia bisa menghadapi Hen Lo Set Lama menyerang, Hen Lo Set tidak memperoleh hasil, dia mulai terlihat seperti sudah gila Pelui terus ditiup Gerakannya semakin cepat Su Yan Hong terus berkelebat dan menghindar Setelah 17 kali melakukan pukulan, dia tidak bisa menghindar lagi Terpaksa mengatur nefas, mengeluarkan tenaga penuh untuk menyambut serangan sepasang telapak dari Hen Lo Set Terdengar suara petir Su Yan Hong mundur selangkah Hanya selangkah saja Tenaga dalam mereka berdua lerus mengalir Penutup wajah Hen Lo Set tertiup angin hingga terlepas Fu Hyong Kun melihat dengan jelas wajah Hen Lo Set Dia terpaku Cici Hong, dia memanggil dan langsung ingin mendekat Su Yan Hong segera menghadang Toko Hong menyerang lagi Su Yan Hong mi nyambut lagi Kali ini dia mundur tiga langkah Diam-diam dia terkejut dan bertanya kepada Fu Hyong Kun Siapa dia adik perempuan Wan Fe yang apa Su Yan Hong curiga terhadap pendengaran telinganya sendiri Toko Hong datang menyerang lagi Kali ini Su Yan Hong tidak mau menyambut Dia terpaksa mundur sepuluh langkah lebih Jin Kun melihat semua ini kesempatan bagus Dia meniu peluitnya lagi, memberi aba-aba agar Toko Hong menyerang dengan sekuat tenaganya Bersamaan waktu Jit Set Kim datang menutupi suara peluit Yang pasti Toko Hong mulai terganggu Kedua telapaknya diangkat lalu diturunkan lagi Jika kesempatan ini dipakai Su Yan Hong untuk menyerang Pasti bisa berhasil, tapi yang dia tidak melakukannya Jin Kun merasa aneh Dia mengikuti suara kecapi itu dan melihat Terlihat Xiao Chu dilindungi oleh Beng Chu dan Su Cheng Chow Dia sedang duduk bersilah di atas atap panggung Kedua tangannya memetik kecapi Dia juga tahu suara kecapi ini pasti bermasalah Jadi dia membentak Tiantai Xiang Kun Bunuh orang yang memainkan kecapi Tiantai Xiang Kun berlari keluar Chu Kun Chow tidak bergerak lamban Dia merebut golok dari pengawal istana Mementak Su Cheng Chow Cheng Chow cepat pergi Dia melayangkan goloknya Jin Kun meniup peluit lagi Kali ini Toko Hong sama sekali tidak bereaksi apapun Aura membunuh yang biasa keluar dari sorot matanya Mulai mengikuti suara kecapi itu menghilang perlahan-lahan Dia mulai sadar Su Yan Hang tahu Suara kecapi itu berhasiat Dia segera menyerang Tiantai Xiang Kun Bukan Toko Hong lagi Dia bergerak sangat cepat dan lincah Orangnya berada di tengah-tengah hangkasa Sepasang kaki dan sepasang tangannya Segera menyerang Tiantai Xiang Kun Jin Kun melihat semua itu dan bertambah marah Dia mengumpulkan tenaganya dan meniup peluit lagi Tapi krak Peluit hancur tergetar oleh tenaga dalamnya sendiri Bersamaan waktu Toko Hong tersadar Sorot matanya terus berputar melihat ke sekeliling Terakhir berhenti di wajah Fu Yong Kun Hion Kun nada bicaranya penuh dengan pertanyaan Fu Yong Kun belum menjawab Sorot matanya Toko Hong berputar lagi Sorot matanya sekarang jatuh di wajah Jin Kun Bola matanya langsung mengecil Wajahnya mengeluarkan ekspresi sedih Sepertinya dia teringat pada banyak hal Kau, seperti banyak hal yang ingin dia tanyakan kepada Jin Kun Tapi dia tidak meneruskan ucapannya Akulah yang berada di bawah jurang Dan yang menyelamatkanmu Jin Kun masih berharap Diam-diam dia mengeluarkan peluit lainnya Aku telah membunuh kakakku sendiri Toko Hong bicara demikian Jin Kun merasa putus asa Peluit dimasukkan dan siap menyerang Fu Yong Kun mulai melihat sikap Toko Hong yang menjadi aneh Dia berteriak, Cici Hong Tapi Toko Hong sudah meloncat dan menyerang Jin Kun Kau sudah sadar dan kau bukan lawanku Apakah kau tahu Jin Kun tertawa Dia mulai mengatur nafas dan siap membunuh Toko Hong Yang pasti dia tahu kalau khasiat obat yang ada di dalam darah Toko Hong belum hilang semua Dia tetap percaya masih sanggup melayaninya Yang paling penting, dia sangat tahu seperti apa ilmu silat Toko Hong dan juga tahu celah-celahnya ada di mana saja Dia lupa Toko Hong sekarang ini penuh dengan kesedihan serta kemarahan, siap bertarung mempertaruhkan nyawanya Dalam keadaan seperti itu, Toko Hong tidak hanya akan menyerang sekuat tenaga, dia juga akan mempertaruhkan nyawanya Keadaannya seperti sedang dikuasai oleh bunyi peluit Penilaian Jin Kun benar-benar tepat Dengan tangan kanannya dia menutupi serangan Toko Hong Tangan kanan menyerang ke jalan darah penting Toko Hong secara berturut-turut tujuh kali Tapi Toko Hong tidak peduli Dia menahan rasa sakitnya Kemudian sepasang telapaknya menusuk tubuh Jin Kun Semua tenaga dalam dikerahkan ke dalam tubuh Jin Kun Organ dalam Jin Kun hancur oleh tenaga dalam Toko Hong Toko Hong memeluk Jin Kun dengan kuat, wajahnya terlihat sangat sakit Hati Fuhyong Kun hancur Tian Te Siang Kun melihat Jin Kun roboh Mereka terkejut sekaligus kalang kabut Su Yan Hang tahu titik kematian orang yang berlatih ilmu pekut mokeng ditambah ilmu silat yang dikuasai Membuatnya berada di atas angin Melihat serangan Tian Te Siang Kun, kelemahannya sudah terlihat dengan jelas Dia segera menyerang, kedua telapaknya menekan leng Tai Hiat, Tiong Hu Hiat, dan Tai Weng Hiat di tubuh Tian Kun Titik kematian Tian Kun terus bergeser, tapi tetap bisa dilindungi Bagian Tiong Hu Hiat terkena tepukan, wajahnya segera berubah dan tewas seketika Te Kun terus berputar Sambil menahan dia berkelebat untuk menghindar, setelah Tian Kun tewas, jurus-jurus pekut mokeng yang liai tidak sempurna lagi Su Yan Hang masih terus menyerang tujuh jurus sudah berlalu, kemudian leng Tai Hiatnya terkena pukulan Tapi titik kematian sudah bergeser ke Tai Yang Hiat Berdasarkan pengalaman Su Yan Hang, dia segera meloncat ke atas kemudian turun dengan posisi kaki di atas dan memaksa titik kematian Te Kun berada di Tai Yang Hiat Saat titik ini ditekan, Te Kun segera muntah darah dan berteriak memilukan Su Yan Hang secara berturut-turut membunuh Tian Te Siang Kun melihat Toko Hang dan Jin Kun mati bersamaan, dia merasa sangat sedih Melihatnya berada di sebelah Xiao Chu, perasaan ini semakin menjadi-jadi Cu Kun Chau mengayunkan golok, tujuannya adalah Xiao Chu tapi ditahan oleh Su Cheng Chau Setelah Chu Kun Chau mementak dan tidak mundur, dia segera mengayunkan goloknya Sambil menahan dengan pedang, Su Cheng Chau menyuruh Chu Kun Chau meletakkan golok dan menyerahkan diri Mungkin Kaisar masih bisa mengampuni dia dan tidak akan membunuhnya Tapi Chu Kun Chau tidak mau mengerti Dia hanya berpikir adiknya sudah membantu orang lain dan merusak serta menghancurkan cita-citanya menjadi Kaisar Dengan marah dia terus menepis Su Cheng Chau memang bukan lawannya, dia terus mundur Beng Chu terlihat cemas Dengan kekuatan mereka berdua tetap tidak sanggup menahan serangan Chu Kun Chau Xiao Chu terus memetik kecapi Sebelum lagunya selesai dia tidak bisa berhenti Melihat Su Cheng Chau dan Beng Chu masih bisa melayani Dengan penuh konsentrasi dia memainkan bagian terakhir baru meloncat berdiri Chu Kun Chau membacok nadi penting Su Cheng Chau Tadinya dia ingin membunuh Beng Chu tiba-tiba Su Cheng Chau datang menghadangnya Beng Chu tidak sanggup menahan bacokan ini Su Cheng Chau pun begitu, bacokan tidak bisa ditarik kembali Melihat Su Cheng Chau roboh, Chu Kun Chau jadi bengong Tapi dia berkata, kau pantas mati Lalu dia mengayunkan golok ke arah Beng Chu lagi Xiao Chu membentak, dia mengayunkan kecapi Memetik dengan posisi kecapi terbalik Itulah Toan Hun Ku Diiringi suara kecapi yang seperti suara petir Hati Beng Chu bergetar Dia mundur terhuyung-huyung Chu Kun Chau seperti kebingungan Kesempatan ini dipakai Xiao Chu menendang secara berturut-turut tiga kali Menendang Chu Kun Chau dan teriempar hingga tiga tombak Lalu terpelanting Dia langsung mati di tempat Beng Chu cepat-cepat memapah Su Cheng Chau Tapi nafas Su Cheng Chau tengah-hengah Dia tertawa sedih dan meninggal dalam pelukan Beng Chu Su Yan Hang baru tiba Melihat Su Cheng Chau meninggal Dia hanya bisa menarik nafas panjang Di dunia ini ternyata ada kakak seperti ini Xiao Chu marah Dengan Kero menendangnya sampai mati Benar-benar kurang pantas untuknya Sudahlah Su Yan Hang menggelengkan kepala Dia melihat ke arah tokoh Hang dan menarik nafas lagi Xiao Chu terus bertanya Siapa sebenarnya Hen Lo Set itu? Mengapa dia malah membantu kita membunuh Jin Kun? Dia adalah adik perempuan Wan Fei yang sambil memberi tahu hal ini Kepala Su Yan Hang menunduk Jin Kun benar-benar pantas mati Hal seperti ini hanya dia yang bisa melakukannya Sekarang aku baru mengerti Dengan kemampuan ilmu silatuan to aku yang tinggi Dia tidak meneruskan ucapannya Air matanya sudah berlinangan Su Yan Hang mempunyai perasaan yang sama Sem Chun sudah mati Murid-murid Pek Lian Kau yang tersisa pasti tidak ingin bertarung lagi Mereka sudah diketung oleh pasukan dan tidak akan bisa lolos lagi dan ujungnya tetap akan mati Di istana suara pertarungan terus terdengar Kaisar sendiri yang memimpin pengawal istana bertarung Semua sudah tenang kembali Kaisar membuat pesta untuk merayakan kemenangan dan memberi hadiah kepada orang yang telah berjasa Pejabat-pejabat sangat berterima kasih kepada Su Yan Hang karena dia yang menyelamatkan mereka Mereka pun tahu seperti apa sifat Su Yan Hang Pejabat yang berseberangan dengannya sekarang terlihat sangat akrab Di depan Kaisar memuji dia dan mengatakan jasa dialah yang paling besar Sebenarnya pun memang seperti itu Tapi Su Yan Hang tetap terlihat biasa Dia sangat rendah hati Tapi karena ucapan terima kasih dan pujian orang Seperti gunung longsor dan sungai yang tumpah Dia mulai merasa melayang-layang juga mulai merasa memang dia tulang punggung kerajaan Beng Semakin mendengar, hati Kaisar semakin tidak enak Tapi dia sangat mengerti, kali ini dia bisa diselamatkan semua karena Su Yan Hang Tapi melihat Su Yan Hang yang mendapat banyak kesempatan dan dukungan Dia mulai berencana membunuh Su Yan Hang Jasa terlalu tinggi menggetarkan Tuan Itu bukan hal baik Kaisar memang masih muda dan bersifat anak muda Tapi karena mendapat musibah secara berturut-turut Membuat hatinya sangat dalam Di luar terlihat tidak ada apa-apa Dia juga memuji-muji dan menyelenggarakan pesta gempita Untuk Su Yan Hang sebagai ucapan terima kasih atas jasanya yang telah menyelamatkan nyawanya Rumahan Lek HOU memang pernah digeledah dan dirusak Tapi setelah semua pejabat mengeluarkan uang dan tenaga serta hadiah Dengan cepat kembali seperti semula Su Yan Hang sibuk melayani Begitu sepi, terlihat di rumah itu hanya ada Fu Yong Kun, Xiao Chu, dan Beng Chu Dia merasa sedih dan menarik nafas Tadinya kita mempunyai banyak teman Sekarang hanya tersisa empat orang saja Beng Chu menarik nafas Fu Yong Kun mengerti perasaannya Mereka mati dengan keadaan sangat berjasa Mereka pasti tenang di atas sana semua sudah berlalu Untuk apa diungkit lagi? Sekarang yang kita tetap adalah masa depan Bukankan itu akan lebih baik Xiao Chu selalu paling rumit pikirannya Matanya berputar Dia mencengkeram Beng Chu Malam ini adalah malam bulan Purnama Kita keluar untuk melihat bulan sekarang tanggal berapa Mana ada bulan Purnama Tapi begitu mengucapkan kata-kata ini Dia segera tersadar dan ikut Xiao Chu keluar Setelah mereka berdua pergi dari sana Su Yan Hang tersenyum dan berkata kepada Fu Yong Kun Mereka mengingatkanku memberi kesempatan untuk bicara Apa yang kau ingin bicarakan? Fu Yong Kun menarik nafas Kerusuhan yang diciptakan pelian kau sudah selesai Aku mendapatkan nama Ha Ong Yang kembali Kelak aku akan hidup Tenang matanya berkedip mengeluarkan sorot kecewa Fu Yong Kun berkata Memang kerajaan membutuhkan orang seperti dirimu Su Yan Hang masih tidak mengerti Kaisar benar-benar membutuhkan seseorang yang bisa membedakan Mana yang benar dan mana yang salah Untuk membantu beliau Fu Yong Kun tertawa Setelah melewati banyak masalah dan rintangan Terhadap nama dan keuntungan Malah membuatku tidak memandangnya Nama dan keuntungan Dua jenis ini sangat aneh Jikakah sengaja mencarinya Belum tentu bisa kau dapatkan Tapi sewaktu mereka datang Kita tidak bisa menghindar Aku rasa harus melihat dekat seseorang Maksudmu Kau ingin saat aku berada dalam arus kencang untuk mundur? Mendapat jasa lalu dengan cepat mundur Tanya Su Yan Hang Mendapat banyak jasa tapi mundur Bukan hal mudah Fu Yong Kun menarik nafas Harta keluarga ku telah terkumpul lama dan tidak bisa hancur di tanganku Apalagi kerajaan sedang membutuhkan orang aku mengerti Orang yang turun dipakai di kerajaan tetap orang kerajaan Seperti orang dunia persilatan tetap orang dunia persilatan tanggap Fu Yong Kun Dunia persilatan sangat berbahaya Sama seperti kerajaan bukan? Aku tidak suka dengan dunia persilatan juga tidak biasa tinggal di ibu kota Sikap Fu Yong Kun sangat keras H Yong Kun Su Yan Hang menarik nafas Masing-masing mempunyai cita-cita tersendiri Fu Yong Kun merasa sedih Dia membalikan tubuh dan pergi dari sana Su Yan Hang ingin menghalanginya Tangan yang sudah terjulur keluar ditariknya kembali Sambil termenung dia melihat sosok punggung Fu Yong Kun Karena banyak pikiran Ketika berada di pesta perayaan Su Yan Hang terlihat sedikit berbeda Dia tidak memperhatikan keadaan kecuali Kaisar Orang seperti Kang Pin, Khao Senin, dan pengawal lainnya tidak berada di dalam sana Pesta dimulai Kaisar tertawa dan bertanya Yan Hang, kau seperti sedang banyak pikiran Su Yan Hang baru tersadar dan menggelengkan kepala Tidak, tidak, kalau tidak Mari kita bersulang arak dituang ke dalam cangkir Kaisar mengambil satu cangkir Satu cangkir lagi diantarkan ke depan Su Yan Hang Kata-kata Kaisar terlalu berat Hamba tidak tahan Su Yan Hang mengambil arak dan siap bersulang Cangkir baru mengenai bibirnya isinya belum diteguk Khao Senin tiba-tiba keluar dan berkata Hau ya, tunggu Su Yan Hang terpaku Khao Senin sudah merebut cangkir arak yang ada di tangannya Khao Senin, apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya Su Yan Hang Arak ini biar Khao Senin yang minum Sebagai ucapan terima kasih atas Budi Hau ya mengangkat jabatanku Kaisar marah dan mengebrak meja Khao Senin, kau sangat berani Khao Senin melempar cangkir arak itu ke bawah Dia tertawa sedih, baginda, kesetiaan dan keadilan Dua-duanya sulit berdiri dalam waktu bersamaan Maka hamba memilih mati untuk menembus ketidaksetiaan hamba kepada baginda Suaranya belum selesai dan menjadi serak Tuju indranya tiba-tiba mengeluarkan darah Dia berlutut dan langsung mati di sana Arak beracun ganas, Su Yan Hang memapah Khao Senin yang roboh dan melihat Kaisar Kaisar tertawa, Yan Hang, dalam bidang sastra atau ilmu silat serta bakat Kau selalu berada di atasku Kalau bukan seperti itu Mana mungkin aku bisa berkali-kali menyelamatkanmu dari bahaya? Keluarga Su secara turun-temurun selalu setia kepada kerajaan Tidak diiming-iming jasa pun rela mengeluarkan tenaga dan rasa lelah Tapi aku tidak mendapatkan tindakan seperti itu Tapi ada satu titik di mana kau-kau bisa tenang Kematianmu, aku sudah mengatur itu dengan alasan sangat baik Setelah kau mati aku akan memberimu gelar Raja Muda Agar semua rakyat mengagumi dan menghormatimu Aku benar-benar tidak mengerti Su Yan Hang menggelengkan kepala Kelinci licit berusaha Anjing berjalan untuk dimasak Burung terbang tidak ada jalan Busur bagus harus disimpan Prinsip ini tidak sulit dimengerti Kaisar tertawa dan berkata lagi Jasamu terlalu besar dan mengejutkan Raja Membuat Raja menjadi waspada Sebenarnya kau harus tahu dulu itu Su Yan Hang menundukan kepala Sekarang aku hanya bisa merasa sedih Karena aku ingin membunuhmu Bukan Su Yan Hang Bukan orang yang takut akan kematian Aku hanya merasa sedih Karena rakyat aku malah tidak mengerti hal ini Kaisar tertawa Negara dipimpin Kaisar seperti dirimu Mana mungkin rakyat bisa hidup dengan makmur Jarinya Su Yan Hang menunjuk Kaisar Sangat dikasehani Sampai sekarang aku baru melihat dengan jelas Wajahmu yang sebenarnya Aku selalu mengira kau hanya senang minum dan perempuan Malas mengurusi masalah-masalah kerajaan Tidak disangka kau orang licik dan kerdil Kau adalah orang dengan pandangan air susu dibalas dengan air tuba Tidak berperasaan dan tidak tahu balas budi diam Wajah Kaisar cemberut Aku benar-benar menyesal Su Yan Hang Tiba-tiba teringat pada ucapan Fuhyong Kun Sekarang baru menyesal sudah terlambat Kau masih ingin melakukan ini Tuan sudah membuka mulut dan tidak men-men Apa yang sudah kuputuskan tidak akan berubah Apakah kau pernah berpikir masih ada orang sejenis liukun dan lingong Atau pekelian kau yang akan membuat masalah? Apakah kau sendirian sanggup menghadapi masalah ini sekarang Selain kau, memangnya masih ada siapa lagi yang mempunyai kekuatan memerontak Aku tidak takut mati tapi aku tidak mau cepat mati Aku ingin terus hidup dan melihat kesulitan saat kau menjadi seorang Kaisar yang tidak setia Tidak berbakti, tidak berbelas kasihan Aku tidak berbakti, tidak setia, tidak berbelas kasihan Kaisar menggelengkan kepala Su Yan Hang masih marah Kau malas mengurusi kerajaan dan terbelengkalai karena mesum dan kotor Itu salah satu tanda ketidaksetiaanmu kepada rakyat Kau memutar balikan fakta dan merusak undang-undang kerajaan Itu adalah hal tidak berbakti kepada Kaisar-Kaisar terdahulu yang sudah meninggal Kau selalu mencelakakan orang dengan tuduhan palsu dan membunuh teman yang setia padamu Itu adalah tindakan berperi kemanusiaan Kau membalas air susu dengan air tuba Dengan dendam membalas moral dan kebaikan orang lain Itu namanya tidak adil, diam, urat hijau di dahi Kaisar muncul seperti cacing Su Yan Hang masih marah Kalau kau masih hidup, di dunia ini tidak akan ada ketenangan Aku ingin melihat kau dimarahi rakyat banyak Ingin melihat kau digulingkan oleh keadilan Pengawal, Kaisar marah dan melempar cangkir ke bawah Berteriak, penggal dia, Kang Pin yang pertama yang keluar Sorot metu Su Yan Hang berputar Ternyata kau, Budi Hao yang mengangkatku Selamanya tidak akan ku rupakan Sekarang kita masing-masing mempunyai majikan Aku terpaksa harus melakukan ini Tangan Kang Pin diangkat dan dia membentak Dua baris pasukan bersenjata atpi sudah keluar dari tempat persembunyian mereka Semua moncong pistol diarahkan pada Su Yan Hang Ternyata Kaisar sudah melakukan persiapan harus membunuh Su Yan Hang di sana Su Yan Hang melihat semua ini, hatinya terasa dingin Dia memang mempunyai ilmu tinggi tapi tubuhnya tetap terdiri dari darah dan daging Dalam keadaan seperti itu, ingin menghindar dari tembakan senjata atpi sangat sulit Asal tangan Kang Pin diturunkan, tembakan senjata atpi akan segera dimulai Waktu itu, terdengar suara kecapi seperti petir menggelegar Itulah Toan Hun Ku dari Jit Set Kim Tidak hanya prajurit yang memegang senjata atpi tersuruk Kaisar, Kang Pin, dan pesila tangguh lainnya termasuk Su Yan Hang pun merasa bingung Su Yan Hang tahu apa yang terjadi sebenarnya Dia segera mengambil keputusan, dia meloncat menabrak genting dan keluar dari sana Xiao Chu sedang bermain kecapi duduk di atas genting Melihat Su Yan Hang berhasil keluar, dia menghembuskan nafas Haou Ya pergi dulu Dengan suara Jit Set Kim aku akan menghancurkan roh mereka Sudahlah jika sekarang mereka mati akan terjadi kekacauan lagi Yang terimbas kena masalah adalah rakyat yang tidak bersalah Xiao Chu melihat Su Yan Hang Aku benar-benar tidak mengerti dirimu Su Yan Hang menarik nafas Mengapa kau bisa datang kemari Beng Chu memberitahuku Katanya nona Fu ingin kembali ke kuil Memotong rambutnya untuk dan seorang nikoh Maka aku datang kemari Apa Su Yan Hang merasa sedih Dia sadar Fu Yong Kun memilih sekarang ini pergi Dia juga mengerti mengapa dia memilih menjadi seorang nikoh Karena dia putus asa melihat Su Yan Hang Untung aku datang tepat pada waktu Kata Xiao Chu sambil menggelengkan kepala Ucapan nona Fu bersama kaisar Seperti bersama hari mau Benar-benar tidak salah Su Yan Hang menepuk pundak Xiao Chu Aku akan mengejarnya Xiao Chu tertawa senang Dari awal aku sudah tahu kau pasti akan melakukan hal seperti ini Jadi aku menyuruh Beng Chu menyiapkan kereta kuda Membawa Ihan dan menunggumu di luar kota baik Su Yan Hang tertawa Terima kasih Dia dan Xiao Chu sama-sama berlari keluar Dia merasa kecewa kepada kerajaan Begitu Kang Pin tersadar Dia ingin membawa barisan bersenjata api mengejar Su Yan Hang Tapi ditahan oleh kaisar Biarkan dia pergi Baginda melepaskan harimau kembali ke hutan Dia mati di sini atau di gunung Tidak ada bedanya Kaisar tertawa licik Hamba tidak mengerti Arak di cangkir memang mengandung racun ganas Racun yang dioleskan di bibir cangkir lebih keras lagi Supasang tangan dan bibirnya sudah terkena racun masuk ke dalam aliran darahnya dan menyebar ke seluruh tubuh Begitu dia merasakan racun yang sudah menyebar Hoa Tu hidup kembali pun tidak akan bisa menyelamatkan dia Kaisar tertawa terbahak-bahak Tawanya membuat orang yang mendengar merasa dingin hingga gemetar Kang Pin merasa dingin Dia berlutut di depan kaisar Baginda benar-benar sudah mengatur semuanya dengan baik Tidak akan ada yang salah Hamba sangat kagum Jadinya kaisar tertawa Tian Ho Sang Jin benar-benar orang yang mahir membuat obat Obat apapun mempunyai khasiat besar Aku sudah mencobanya Benar-benar bagus dan tidak ada yang gagal Baginda benar-benar bijak Kecuali berkata seperti itu apa yang bisa Kang Pin katakan Tapi kaisar malah menarik nefas Sungguh sayang aku tidak bisa melihat dia roboh di depanku Melihat racun itu kampuh Yan Hong Yan Hong Kau tidak bisa melihat kesudahanku Aku juga tidak bisa melihat kesudahanmu Kedua-duanya bisa menyebabkan penyesalan setelah Kang Pin mendengar itu Hatinya sekali lagi terasa dingin Setelah berada di luar kota Xiao Chu masih tidak suka dan berkata Bila bertemu lagi dengan kaisar Awas dia Aku akan memberinya pelajaran Sebenarnya dia tidak akan hidup Larnalagi apakah diam-diam kau melakukan sesuatu Padanya Su Yan Hong menggelengkan kepala Sebelum kesini minum arak Aku pernah berjalan-jalan dengan bersama dengannya Dan tanpa sengaja mengenai nadinya Aku merasakan kalau nadinya sudah sangat lemah Mungkin terlalu sering bermain perempuan Dan sering memakan obat Kematiannya tidak lama lagi Benar-benar berita gembira Tadinya aku ingin memberitahu dia Agar lebih berhati-hati Tapi karena terus teringat pada Fuhyong kun Aku jadi tidak bersemangat Untung, aku tidak memberitahu dia Dan menyuruh dia berhati-hati Walaupun memberitahu dia pun percuma Orang seperti dia disuruh melewatkan hari-hari dengan biasa Sepertinya bakal lebih sulit dibandingkan Bila ingin dia mati Mereka sudah tiba di sisi kereta Beng Cu menjulurkan kepala Dan melihat yang datang adalah Su Yan Hong Dia segera berteriak Cici Hiong ada surat untuk H.O.U.Y.A. Su Yan Hong belum menjawab Sio Cu sudah berteriak Mengapa tidak memberitahu ku tentang hal ini Apa gunanya memberitahu mu? Surat itu ditujukan kepada H.O.U.Y.A. Beng Cu memberikan surat itu kepada Su Yan Hong Waktu itu Ihlan menjulurkan kepala Ayali, aku mau bibih Hiong baiklah Dengan care apapun ayah akan merebut bibih Hiong Kembali bibih Hiong mau menjadi nikoh Apa yang dia lakukan sebenarnya tanya Ihlan Berarti dia akan kembali ke rumah gurunya Tenanglah, sekarang juga kita akan pergi ke sana Apakah ayah tidak sedang berbohong pada Lan Lan Kapan ayah pernah membohongi Lan Lan Su Yan Hong buru-buru membuka surat itu Bu Ye Tai Su pernah berkata kepadaku sewaktu di Siauling Ada jodoh atau tidak ada jodoh ditentukan oleh Tian Kalau tidak ada jodoh, memaksa diri pun tidak akan ada gunanya Saat itu aku masih curiga Sekarang aku percaya dan bisa berpikir dengan jelas Kuil adalah tempat tinggalku Setelah membaca surat itu hati Su Yan Hong bertambah sedih Dia tidak sulit membayangkan bagaimana perasaan Fu Hiong Kun Sewaktu menulis surat ini Apakah ada jodoh atau tidak ada jodoh? Su Yan Hong tidak tahu Tapi dia sudah bertekad akan menghalangi Fu Hiong Kun Menjadi nikoh dan merebut kembali Fu Hiong Kun Malam sudah larut, salju turun menumpuk hampir 2 jam Sewaktu salju belum turun, Fu Hiong Kun berlutut selama 2 jam di depan kuil Pertama udaranya pun seperti Kali ini dia lebih dekat hatinya lebih sedih dibandingkan saat pertama kali Mengetahi dia pulang, Sutai pengurus kuil ini tetap keluar untuk membukakan pintu Dari surat peninggalanku Sutai, dia tahu tentang permasalahan Fu Hiong Kun Juga tahu harus bagaimana menyelesaikannya Salju masih turun Fu Hiong Kun dipenuhi salju yang baru saja turun Melihat Sutai, wajahnya sama sekali tidak memperlihatkan ekspresi apapun Sutai berjalan ke depan Fu Hiong Kun Sambil menarik nafas Anak bodoh, mengapa kau kembali lagi waktunya untuk pulang Pasti aku akan pulang Nada bicara Fu Hiong Kun terdengar sangat tenang Seperti sudah tidak mempunyai perasaan lagi Dari wajah Sutai terlihat dia merasa aneh Kemarin ini kau berlutut selama tiga hari pukul tiga malam Kali ini kau siap berlutut untuk berapa lama? Sampai Sutai setuju hujan salju dan udara begitu dingin Apakah kau tidak takut? Tanya Sutai Tecu tidak takut dingin Tapi hati Tecu lebih dingin lagi dibandingkan tubuh Tecu Terima kasih, Guru Simbah Fu Hiong Kun Baiklah, ikut aku masuk Besok kita pilih waktu yang tepat Aku akan melaksanakan upacara pemotongan rambut Sutai memapah Fu Hiong Kun masuk Wajah Fu Hiong Kun sama sekali tidak mempunyai perasaan senang Sedikit ekspresi pun tidak terlihat Sutai menatapnya Teringat ketika dirinya baru masuk kubil ini Dia yakin dirinya tidak salah lihat Jawaban Fu Hiong Kun sebenarnya sudah berada dalam perkiraannya Dalam surat peninggalanku Sutai dia berkata Jika Fu Hiong Kun kembali dan menjawab dengan jawaban seperti ini Artinya dia kecewa berat dan tidak perlu menyuruh dia berlama-lama berlutut di atas hamparan salju Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Fu Hiong Kun Dia juga tidak mau bertanya dengan jelas Orang yang ingin menjadi nikoh pasti mempunyai masalah yang menyedihkan Hari kedua siang Salju masih turun Tanah menjadi warna putih Membuat hati terasa dingin Di dalam kuil Lagu-lagu Buddha terus terdengar Setelah melaksanakan upacara Akhirnya Sutai mengangkat pisau cukur Siap memotong segenggam rambut Fu Hiong Kun Suara ilan waktu itu terdengar Bidi Hiong, Bidi Hiong, Metu Fu Hiong Kun yang tadinya dipejamkan mulai dibuka Metu yang tadinya tenang bersamaan waktu bergejolak Sutai melihat semua itu Dia menarik nafas Sudahlah, pisau cukur segera diletakkan kembali Sorot Metu Fu Hiong Kun berputar Dia melihat Ihlan yang sedang berlari masuk ke pekarangan Sewaktu berada di anak tangga Dia ingin naik tapi terjatuh lagi Lan Lan, Fu Hiong Kun berdiri dan berlari memapah Ihlan Apakah Bibi Hiong tidak mau Lan Lan lagi Ihlan memeluk erat Fu Hiong Kun Tapi Lan Lan mau Bibi Hiong Hati Fu Hiong Kun bergejolak Dia mengelus-elus rambut Ihlan Lalu dia mendengar suara yang sangat diakkenal Hiong Kun, dia melihat Su Yan Hang membawa payung berdiri di tanah penuh salju Dia sedang termenung melihatnya Bola matanya berlumur kesedihan Yan Hong, hati Fu Hiong Kun mulai bergejolak lagi Ihion menuntunya berjalan ke arah sana sambil berteriak Ayah menginginkan Bibi Hiong jadi Bibi Hiong jangan tinggalkan Ayah Ilan benar-benar sangat mengerti Setelah dekat, dia mendorong Fu Hiong Kun ke arah Su Yan Hang dan dia memutar jalan ke arah Xiao Chu dan Beng Chu yang sedang berjalan masuk Pintu kuil sudah ditutup Lagu Buddha yang sedang dinyanyikan sudah berhenti Bumi dan langit menjadi sangat sepi dan hening Hiong Kun, panggil Su Yan Hang Nada bicaranya penuh dengan kesedihan Suaranya juga serak Fu Hiong Kun terkejut melihat bibir Su Yan Hang yang pucat Matanya penuh dengan urat-urat kecil berwarna merah Wajah pucat dan terlihat tidak ada kehidupan Hati Fu Hiong Kun mulai bergetar Dia masuk ke dalam pelukan Su Yan Hang dan memeluknya Saat mengenai nadi Su Yan Hang, dia benar-benar terkejut Su Yan Hang menarik nefas Aku benar-benar menyesal tidak mendengar kata-katamu Kelinci licik berusaha Anjin berjalan untuk dimasak Burung terbang tidak ada jalan Busur bagus harus disimpan Apakah kaisar? Tanya Fu Hiong Kun Bersama kaisar seperti bersama harimau Mengapa kau tidak berhati-hati Kalau kau berada di sisiku Pasti kau bisa melihatnya Tidak Su Yan Hang menggelengkan kepala Kalau aku mau mendengar kata-katamu Tidak akan terjadi hal seperti ini Untung kau bisa mencariku hingga kemari Untung tepat pada waktunya Mendengar lagu Buddha itu Hatiku hancur nada bicara Su Yan Hang semakin melemah Katakan kepada ku Jangan lakukan hal bodoh itu lagi Kau sudah datang kemari Aku tidak akan melakukan itu dengan lembut Fu Hiong Kun berkata lagi Aku tidak akan meninggalkan Ihlan lagi Lanlan bisa ikut Xiao Chu dan Beng Chu Kau masih muda, pintar, dan cantik Kau pasti bisa menemukan laki-laki yang lebih baik Fu Hiong Kun pelan-pelan mengangkat tangannya Menutup mulut Su Yan Hang Mengapa kau bicara seperti itu Hiong Kun? Apakah di dunia ini ada laki-laki yang lebih baik darimu Hiong Kun? Dengarkan aku Apakah kau tidak tahu Kalau aku sangat menguasai obat-obatan? Racun di dunia ini Tidak ada yang tidak bisa ku tawarkan Tidak ada penyakit yang tidak bisa kuobati Oh, metu Su Yan Hang bersemangat lagi Kalau racun berhasil ditawarkan Kita segera turun gunung Kita bawa ilan Xiao Chu dan Beng Chu Berkelana di dunia persilatan Baik, hati Su Yan Hang terasa hangat dan tidak bisa dilukiskan perasaannya Banyak gunung terkenal dan sungai yang belum kita lewati Kita jalan-jalan ke sana Coba kau pikir bukankah itu sangat menyenangkan Betul, Su Yan Hang seperti sudah menikmati keindahan alam itu Tapi lebih baik kita jangan urusi hal-hal yang terjadi di dunia persilatan Betul, dunia persilatan penuh dengan bahaya dan kelicikan Kita jangan menjadi orang dunia persilatan Itu akan lebih baik itu sudah pasti Kita akan hidup lebih senang seperti orang normal Biasa wajah Su Yan Hang terlihat senang Dia tertawa Setelah habis bermain di gunung dan sungai terkenal Kita akan memilih tempat yang cocok untuk tempat tinggal Memilih hidup nyaman dengan lembut Fuhyong Kun bicara Ekspresi wajahnya terlihat senang Apakah kau tidak bosan hidup seperti itu Mengapa bosan? Aku memang senang dengan hidup seperti itu Bagaimana denganmu ada kau di sisiku Aku sudah merasa puas Apalagi menjalankan kehidupan seperti Dewa Tawa Su Yan Hang bertambah keras Tapi dari bola matanya terpancar tidak bisa berbuat apa-apa Sepanjang perjalanan dia merasa terkena racun Hanya saja ketika sudah merasakannya Racun sudah masuk ke jalan darahnya Dengan tenaga dalamnya dia terus menahan serangan racun Tapi entah berapa lama dia bisa bertahan Dia hanya mengandalkan kekuatannya karena ingin bertemu Fuhyong Kun Ingin melarang Fuhyong Kun memotong rambut dan menjadi seorang nikoh Oleh sebab itu dia bisa bertahan hingga sampai di kulil ini Tapi tenaga dalam untuk mencegah racun terus menyebar semakin menipis Dia juga tahu kalau Fuhyong Kun menguasai ilmu ketabiban yang tinggi Tidak ada alasan Fuhyong Kun tidak tahu kalau dia terkena racun ganas dan tidak tertolong lagi Ucapan tadi hanya menghibur agar dia bisa dengan senang meninggalkan dunia ini Dia tidak tahu perasaan Fuhyong Kun padanya Tapi dia bisa mati di depan Fuhyong Kun tidak ada penyesalan apapun lagi Mengenai ilan, dia percayakan pada Xiao Chu dan Beng Chu Atau Fuhyong Kun juga bisa mengatur semuanya dengan baik Terakhir dia merasa dia terlalu egois Tidak boleh ingin senang dan gembira meninggalkan dunia ini Malah memberikan beban berat kepada Fuhyong Kun Tapi ketika dia akan mengatakan hal lain Dia sudah tidak sanggup lagi Darah keluar dari tangannya Menetes ke bawah Tangan kanan yang memegang payung sudah tidak bertenaga Akhirnya payung terjatuh dan terus berguling-guling Kepalanya terkulai di pundak Fuhyong Kun Salju masih turun tapi dia sudah tidak bisa merasakan apa-apa lagi Fuhyong Kun merasakan tenaga tekanan dari pundak dan melihat payung terjatuh Dia ingin melihat Su Yan Hong Tapi dia sama sekali tidak memiliki keberanian Dia merasa tubuh Su Yan Hong meluncur jatuh dari sisi tubuhnya Dia ingin memapah tapi kedua tangannya kaku Tidak hanya tidak bertenaga Sampai bergeser pun dia tidak sanggup Akhirnya matanya bisa melihat Tapi tidak bisa melihat Su Yan Hong Tidak terlihat apa-apa sebab matanya penuh dengan air matel Terus menepes Ihlan, Beng Cu, dan Xiao Cu mendengar teriakan Fuhyong Kun Tapi seperti dari jauh, pikirannya pun begitu jauh Wan Fe Yang, Toko Hong, kenang-kenangan begitu banyak Ada suka ada duka tapi pada akhirnya disudahi dengan kesedihan yang banyak Apakah ini yang disebut kehidupan? Fuhyong Kun tidak tahu Dia ingin berpikir dengan senang tapi pada akhirnya hal-hal menyenangkan berlangsung begitu singkat Sampai dia tersadar baru melihat Ihlan menangis dalam pelukannya Xiao Cu dan Beng Cu menangis sambil berpelukan Mereka masih bersimbah air mata Tapi air mata Fuhyong Kun sudah kering Tidak bisa menetes lagi Di bola matanya hanya ada kebingungan Jalan mana yang harus dia pilih?